Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sadila Putri dengan NPM 2811019 Saya berasal dari Universitas Islam Riau dengan Prodi Psikologi Baiklah disini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku agresi Pengertian dari perilaku agresi menurut Baron menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu Yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut Bush and Perry beranggapan bahwa ciri-ciri perilaku agresi dapat dibedakan menjadi 4 jenis jika dilihat dari faktor yang ada di dalamnya Yaitu ada agresi fisik, ada agresi verbal, ada kemarahan, dan ada permusuhan Selanjutnya penyebab perilaku agresi Menurut David Dolph ada 4 faktor Yakni ada faktor biologis, faktor lingkungan, faktor belajar sosial, dan ada faktor amarah Penjelasannya bisa teman-teman lihat pada slide Sekarang kita lanjut ke pencegahan dan kendali perilaku agresi Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencegah tumbuhnya atau kemunculan perilaku ini adalah Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua ada katarsis, yang ketiga ada pendekatan kognitif Jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku agresi adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk melukai dan menyakiti orang lain atau barang lain Baik secara fisik maupun mental Yang tidak menginginkannya datangnya perlakuan tersebut Halo teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya Terima kasih